Untuk mendongkrak kunjungan wisata di Yogyakarta, Festival Perahu Naga kembali digelar. Tidak hanya diikuti oleh atlet dari komunitas olahraga Dayung, festival ini juga diikuti oleh anggota TNI dan Polri. Sebanyak 20 kontingen dari berbagai komunitas olahraga Dayung, atlet Dayung, TNI maupun Polri saling beraduh kemampuan di Laguna Pantai Depok, Bantul, daerah istimewa Yogyakarta, Minggu Siang. Selain peserta lokal, festival ini juga diikuti para peserta dari Jawa Tengah seperti Purworejo dan Cilacat. Masing-masing tim terdiri dari 12 orang dengan 10 orang sebagai pendayung, 1 orang di depan sebagai pemberi komando, serta 1 orang di belakang mengendalikan arah perahu. Tidak hanya mampu menarik wisatawan, festival ini juga menjadi ajang untuk menjaring atlet-atlet berbakat dalam olahraga Dayung. Nah ini harapannya ke depan bahwa pelaksanaan kegiatan festival perahu naga ini yang terdiri dari 3 dimensi. Pertama adalah dimensi pariwisata tentu saja diharapkan bahwa penyelenggaraan event-event seperti ini akan turut serta untuk mendorong pengembangan daya tariwisata. Dimensi yang kedua adalah dimensi budaya bahwa menegaskan daerah istimewa Yogyakarta sebagai wilayah atau kawasan yang plural. Meski dikelar setahun sekali, para peserta sangat antusias menyambut festival ini. Mereka berharap acara serupa dapat lebih banyak diadakan sekaligus untuk sebagai ajang tolak ukur skill calon atlet. Festival ini sangat penting, kenapa? Karena disinilah adalah tempat dimana olahraga Dayung itu mencoba untuk dipromosikan, dikenalkan ke masyarakat. Contohnya kita lihat tadi ada anak-anak yang sudah mulai tertarik bagaimana untuk menjalani hidup di dunia Dayung seperti itu. Untuk memotivasi, untuk lebih semangat untuk event yang lebih tinggi seperti nasional atau internasional. Jadi ajang event ini itu sebagai tempat latihan juga mendapat motivasi. Perlu nggak atas seperti ini digelar? Perlu. Perlu. Setiap tahun perlu. Untuk meng-evaluasi juga kan. Festival Perahu Naga sendiri identik dengan kaum Tionghoa yang merupakan bagian dari perayaan Pehcun. Namun kini Festival Perahu Naga juga telah menjadi bagian dari budaya yang dimiliki bangsa Indonesia. Selamat Lestioro melaporkan untuk nanti.